Kami Boda D.I. mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara Aldi Aprianto. Saat ini ada lima, semuanya adalah anggota kepolisian Republik Indonesia dan kemudian pada saat ini anggota kami penyidik sedang melakukan pemiksaan. Assalamualaikum Wr. Wb 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 Kami Boda D.I. mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara Aldi Aprianto. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Padukuhan Wini-Wilinder, Giri Sobo Gunung Gitu, dilaksanakan pintas musik dalam rangka bersih dusun. Sekitar pukul 22.30, terjadi keributan antar penonton, kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, terdengar ledakan senjata api yang disandang oleh Bripto MK, yang mengenai saudara Aldi Aprianto, sehingga menyebabkan yang bersantukutan meninggal dunia. Untuk saat ini, kasus ditangani oleh Boda D.I. baik itu penegakan hukum secara internal maupun pidana umum. Sekian, terima kasih. Boda D.I. telah menetapkan satu antresangka, yang bernama B2MK, pekerjaan peralui anggota POSEC, contong jatuh Depok Slemani, memat, pun, Giri Sobo. Yang mana alamat yang bersantukutan adalah di Jodong Jatuh Depok Slemani, D.I. Terhadap perbuatan tersangka, saat ini dipersangkakan dengan pasal 359 KWAP, yaitu karena kesalahannya atau kewalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adapun konologis kejadiannya adalah bahwasannya pada hal minggu tanggal 14 Mei 23, sekitar pukul 23.00, tersangka bersama teman-temannya melakukan pengamaran orkes musik ganduk dalam rangka basi dusun. Yang mana pada saat kejadian, acara tersebut sudah mau selesai, namun terjadi keributan di antara para penonton, sehingga tersangka naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menengahi atau menerai, sehingga tidak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian, tersangka beratas panggung memintas senjata api yang dipegang oleh rekannya, yaitu saksi Asatyo Ibnu Yudono, dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih jumlah daripada tersangka, dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Dan sambil menjelaskan bahwasannya dengan kode, bahwasannya posisi senjata dalam keadaan terisi, dan kemudian tersangka mengambilkan kepala tanda mengerti bahwasannya senjata tersebut dalam keadaan terisi. Dan kemudian, senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan lahas menghadap ke bawah, namun tidak dilakukan pengecekan, dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian, pada saat tersangka menunduk untuk menempur salah satu penonton, tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada pun saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini, ada lima, semuanya adalah anggota kepolisian dan kepolisian Indonesia, dan kemudian pada saat ini, anggota kami, penyidik, sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari waktu masyarakat yang ada pada saat kejadian. Ada pun korban meninggal dunia berdasarkan visum yang dikuatkan oleh rumah sakit, mengatakan bahwa menyebutkan bahwasannya korban mengalami luka tembak pada bagian tumbung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada-dada di Selaiga. Dan terharap korban tadi siang sudah dimakamkan, saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Demikian, agak-agak sekalian, proses penyidikan yang bisa kami sampaikan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pesangka. Adapun terkait penegakan hukum internal, nanti akan dijelaskan oleh Bapak David Potong. Demikian. Terima kasih.